Lembaga perlindungan, saksi dan korban memastikan kerangkeng manusia yang ditemukan di rumah bupati langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin merupakan tempat yang dijadikan penyiksaan dan penganeian berat, bahkan hingga menyebabkan kematian terhadap penghuninya. Dari hasil investigasi LPSK menemukan jumlah data fakta, termasuk tujuh dugaan, tindak pidana yang dilakukan terbit dan pelaku lain. Di antaranya ditemukan telah terjadi perbudakan manusia, serta adanya penyiksaan dan penganeian terhadap penghuni kerangkeng, sehingga banyak korban yang menderita cacat, gangguan jiwa, bahkan meninggal dunia. Para manusia kerangkeng ini dipekerjakan paksa di pabrik perkebunan sawit dan penyediaan pakan ternak milik terbit. LPSK juga menduga adanya keterlibatan oknum anggota Ormas serta aparat dalam kasus ini. Keuntungan utama dari kebedaan kerangkeng ini buat PRD adalah mendapatkan pekerja gratis. Dan setelah masuk, mereka itu mengalami kekerasan di hari pertamatan Indonesia, bahkan diancam, diancam akan dibunuh bila tidak menguruti aturan dengan dikari. Para perempuan tidak memiliki kebebasan sejak pertama, sejak hari pertama dalam perangkat.